hai semua ketemu lagi dengan channel kesayangan aku kali ini aku mau berbagi resep kue tradisional kue ini sudah ada sejak jaman dulu ya namanya nagasari nagasari pisang aku bungkus memakai daun pisang ya legendaris banget rasanya enak bahannya simple banget cuma dari beberapa bahan aja yang penasaran nonton videoku sampai habis ya oke kita masukkan bahan-bahannya untuk hari ini takarannya aku pakai takaran sendok ya untuk tepung berasnya 17 sendok makan kemudian tepung tapeukahnya dikit aja 1,5 sendok makan garam setengah sendok teh ya nah ini kita aduk sebentar sebelum kita beri santan ya nah untuk santannya ini kita pakai santan kental ini kita masukkan secara bertahap ya sedikit demi sedikit kita masukkan sedikit dulu kita aduk sampai larut atau benar-benar halus baru kita masukkan semuanya ya oke ini sudah lembut langsung kita masukkan ini sisanya sisanya sisa santannya ya nah disini aku ganti pakai wix supaya lebih bagus ya ngaduknya oke nah supaya harum disini aku pakai vanili ya kali ini aku pakai vanili cair kalau mau pakai vanili bubuk juga boleh banget ya kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya ini sesuai selera aja kalau nggak mau pakai pasta pandan juga boleh banget ya nah ini kita aduk hingga tercampur merata kemudian nanti kita masak menggunakan api kecil ya kita masak hingga mengental hingga airnya habis ya jadi sarannya kalau masak adonan nagasari itu memakai teflon anti lengket atau wajan anti lengket ya supaya nggak lengket nah kita tetap aduk terus ya jangan ditinggalin biar hasilnya juga merata dan bagus ya ini sudah kelihatan ya agak mengental tetap kita aduk ya nah ini sudah mengental hingga sudah nggak lengket lagi ya baru kita angkat nah kita siapkan untuk isiannya disini aku pakai pisang raja yang sudah matang ya aku potong sesuai selera aja untuk ukurannya besar kecilnya silahkan disesuaikan selera ya nah kali ini aku mengusah pakai daun pisang yang sudah aku panaskan ya aku jemur sebentar supaya agak layu gitu ya supaya waktu dilipat itu nggak pecah daunnya ya caranya mudah adonan terus kita kasih masuk pisangnya nah terus kita rekatkan atau kita tutup dengan adonan tepungnya ya nah seperti ini nah ini gampang banget cara melipatnya tinggal dilipat kanan kiri nah seperti ini oke oke kalau agak besar boleh digunting atau di ambil beberapa senti ya oke terus kita lipat bagian atas dan bawah seperti ini nah udah selesai lakukan semua hingga adonan habis ya nah kalau kalian malas atau nggak ada daun pisang boleh kalian langsung masak pakai loyang ya untuk versi loyangnya aku sudah pernah upload kalian bisa scroll ke bawah ya nah seperti ini mudah banget ya sederhana banget kuenya tapi rasanya enak banget nah ini udah selesai semua aku pindahin ke dalam kukusan aku ngukusnya sih pakai rice cooker ya kalau kalian mau pakai dandang boleh banget ini kita kukus sehingga matang nah ini hasilnya setelah matang ya ini udah dingin nanti kita lihat itu dia hasilnya mulus banget ya kita coba buka satu nah wow tuh cantik banget ya hasilnya ya gimana mudah banget bukan ini rasanya enak gurih manis pokoknya dijamin lagi kalau di tempat kalian apa namanya biasanya di setiap daerah beda ya namanya ya oke thanks for watching sampai ketemu di video-video aku selanjutnya ya jangan lupa di like di komen dan di subscribe ya jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku thank you thank you selamat menikmati